makanya ini alas hati-hati ya yang mengaku muslim mempertahankan tidak sholat tidak zakat nanti akan terakumulasi sifat-sifat itu yang bahaya dari fasik bisa naik nanti pada golongan yang keempat kalau karakter tiganya disebut tiga golongan besarnya kalau dihitung kesini satu, dua, tiga, jadi empat siapa itu? munafik makanya kalau ada seseorang yang kita berharap kita dijauhkan dari sifat-sifat ini terkontaminasi dengan sifat nifak sehingga menjadi munafik diantara cirinya apa? ibadahnya semakin mengecil dan sholatnya itu sudah tidak betul sudah tidak sholat sholat pun ketika ada kepentingan dunia saja jadi akhiratnya ditarik ke dunia dan itu kepentingannya cuma sementara saja itu ada di kolam surah empat Anissa coba dicek ayat 142 kita masih di Al-Baqarah ya ayat 21 belum masuk juga Anissa 142 coba lihat kemudian ini kalau sudah jadi munafik ibadahnya malas dan menariknya gini kalaupun ibadah cuma sedikit ilah halilah yang sedikit itu pun cuma buat pamerah saja nah ini dalam berkehidupan akan selalu ditemukan yang begini munafik penyakitnya nifak ada di mana saja bisa terjadi nanti diidentifikasi ini cirinya ini penyakitnya ini tanda-tandanya ini obatnya nah ini kalau kita bawa dalam kehidupan manusia berinteraksi ini yang kita dapati bagian-bagiannya di kantor anda akan temukan ada orang yang hitam putih ada orang yang abu-abu ada yang punya sifat-sifat yang dampaknya disebutkan ini kalau dibawa ke masyarakat dampaknya akan begini di Islam itu konkret dan bisa diverifikasi nah sekarang mana yang paling ideal takwa kefar fasik atau munafik jelas takwa semua kita menginginkan bagian dari yang ini dan kita pun tidak boleh seolah sekudian karena itu saya selalu mengajak doakan juga ini yang kafir mau beriman yang fasik mau bertobat yang munafik supaya sembuh supaya nili-nili kemuliaan itu melekat pada semua minimal kalau ditanya di hari kiamat alih-alih kita banyak menghujat kita bisa menjawab saya sudah mendoakan ya Allah seperti yang pernah kau perintahkan hisapnya ringan jelas ya? ya cara membacanya begini cara membacanya hey semua manusia tanpa kecuali dimanapun kalian merasa berada ada yang sedang merasa jauh dari Allah bahkan saking jauhnya belum beriman ada yang merasa dekat sehingga rajin ke masjid jangankan sholat fardu sunnah pun dikerjakan ada yang standar yang tengah-tengah sunnahnya belum fardunya konsisten semua dipanggil ayyuha aku tegaskan ya aku ingatkan jadi bukan panggilan biasa aku panggil kalian aku tegaskan aku ingatkan nah kalau disebutkan dengan nas nas itu praktek dari semua tadi yang dibawa dalam interaksi sosial jadi kita bergaul dengan orang lain dalam beraktifitas bergaul dengan orang mungkin dengan orang tua mungkin dengan pasangan mungkin dengan tetangga dalam pergaulan itu kita tampah ada pengelolaan nafsu ada interaksi kehidupan karena itu ketika disebutkan dengan nas muncul sifat sosial kalau bergaul pasti menemukan satu diantara empat ini kan manusia gak akan keluar dari empat ini dalam posisinya terhadap Quran cewa kalau kita bergaul pernah menemukan sifat nifak orang munafik ada gak orang-orang yang mengaku islam tapi menghujat agamanya sendiri ada mempermainkan ayat ada nah itu ciri orang munafik itu ada di Quran surah keempat ayat 140 ngakum muslim tapi mengingkali ayat-ayat Quran ngakum muslim tapi mengolok-olok ayat-ayat Quran jangan serpai mereka sampai dia sadar dengan kekeliruannya dan mau kembali kalau difasilitasi didengar dibikin ceramah dihadiri dibikin konten difasilitasi seminar lama-lama nanti ikut perilakunya begitu menular penyakitnya jadi munafik itu menular hati-hati ya munafik itu menular jadi dalam kehidupan kita akan kita temukan dalam pergaulan itu yang munafik ada yang fasik ada gak ada tadi ada yang ngaku islam tapi gak sholat ada ada dia tidak menghujat agamanya tapi gak sholat dia tidak mengolok-olok hadis tidak mengolok-olok orang islam cuman gak sholat gak zakat puasa pun gak ada yang begitu kalau disebutkan akan ditemukan ya ada yang ingkar ada yang gak beriman ada ada banyak ditemukan bahkan beragam-beragam apa yang diakini bisa berbeda-beda nah panggilan untuk itu semua dalam berkehidupan itu maka panggilannya dengan panggilan umum satu kata saja nas ya ayuhan nas jadi kalau ditarik kepada kita cara memahaminya begini misal misal ya misal ada yang namanya Johnny misalnya ya hey Johnny kamu dalam posisi apa nih sedang jauh dari Allah sedang dekat atau standar-standar saja dalam kamu berinteraksi itu kamu akan temukan ingat ini ya Allah tekankan ingat ini ya kamu akan temukan karakteristik yang berbeda-beda fokus pelan-pelan dalam menyikapi itu semua yang terbaik itu berharaplah jadi yang paling ideal siapa yang ideal itu yang takwa itu makanya di ujung ayatnya lompat dulu ditutup dengan kalimat la'an lakum tat takun kamu harus jadi bagian dari yang takwa itu na'an lakum itu harfu taraji harapan untuk meraih sesuatu yang diingin tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan jika anda ingin masuk golongan pertama golongan takwa gak mungkin bisa dapat itu kecuali sungguh-sungguh untuk melatih diri sehingga jadi bagian dari golongan yang dimaksudkan sekarang pertanyaannya ya Allah saya ingin sungguh-sungguh menjadi bagian dari orang takwa itu bagaimana caranya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton